Sesuai pergub, kelima penumpang tersebut langsung dipindahkan petugas menggunakan bus khusus untuk dikarantina di Gedung Koni, Jakarta Pusat selama dua minggu. Pemeriksaan penumpang di stasiun Gambir akan dilakukan hingga 7 Juni mendatang. Ini kedatangan kedua dari Surabaya via Jogja. Dari 47 penumpang, dari 49 orang itu, ternyata ada 5 orang yang tidak memiliki SIKTM. Bisa dengan amanat pergub 47-2020, maka kami harus mengkarantina warga yang datang ke Jakarta. Kami lanjutkan nanti langsung ke tempat karantina, itu kami siapkan di Gedung Koni, di Jalan Tanah Bank 1. Jadi setelah mereka sampai di sana, mereka akan kami swipe terkait dengan kondisi kesehatan.